GELARAN LIGA BOLA VOLI INDONESIA GELARAN LIGA BOLA VOLI INDONESIA atau LIVOLI Divisi Utama 2023 dijadwalkan akan segera berlangsung, mulai tanggal 31 Oktober hingga tanggal 9 Desember tahun 2023 mendatang, dengan jadwal pertandingan, akan terlaksana di tiga kota yang berbeda. LIVOLI Divisi Utama akan berlangsung dua putaran. Putaran pertama akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober hingga tanggal 5 November tahun 2023 dengan tuan rumah adalah Tangerang, Banten. Selepas putaran pertama usai, kemudian akan berlanjut laga putaran kedua yang akan terlaksana pada pertengahan November tahun 2023. Untuk putaran kedua adalah pertandingan fase gugur yang akan diputar mulai tanggal 14 hingga tanggal 19 November tahun 2023 di Madiun, Jawa Timur. Sedangkan untuk laga final 4 dan laga grand final akan dilaksanakan di Kediri, Jawa Timur. Menurut informasi resmi dari PBVSI, ada delapan tim putra dan delapan tim putri yang akan bersaing di LIVOLI Divisi Utama 2023 mendatang. Dari kedelapan tim tersebut, tentunya akan diperkuat oleh para pemain terbaik dari masing-masing tim, dan tidak menjadi rahasia lagi, bahwa sejumlah tim LIVOLI Divisi Utama 2023 akan diperkuat oleh para punggawa tim NAS VOLI Indonesia. Namun, LIVOLI Divisi Utama tahun ini, sorotan khusus tertuju pada tim Surabaya Samator yang akan diperkuat oleh sang opposite andalan tim NAS VOLI Indonesia, yakni Rifan Nurmulki. Pasalnya, polemik Rifan Nurmulki dengan PBVSI, mengenai larangan bermain di kompetisi domestik sang opposite hitter tersebut, masih menjadi tanda tanya besar. Meski hingga saat ini, belum ada keputusan final dari PBVSI mengenai nasib Rifan Nurmulki ke depannya, diharapkan, Rifan Nurmulki masih berpeluang untuk bermain bersama Surabaya Samator, dalam edisi LIVOLI Divisi Utama 2023, yang mungkin menjadi kompetisi domestik terakhirnya sebelum sangsi diberlakukan oleh PBVSI. Ayo terus dukung tim favoritmu, dan salam olahraga!